Sebelum meneliti siapa Soeharto saat itu, kita mesti melihat literatur dan mengenali dulu siapa-siapa saja jenderal yang menjadi korban PKI. Literatur yang akurat berdasarkan fakta bisa dilihat di Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Semua yang diculik PKI adalah satu gerbong dengan Nasution dan Yanni. Kesemuanya merupakan deputi dan asisten menpangat pelas satu Brigjen pimpinan auditur militer. Rombongan inilah yang sering berhadapan dengan PKI, saat pertemuan satu meja di kabinet ataupun pada pertemuan rapat kenegaraan lainnya. Bisa dibayangkan betapa benci dan dendamnya PKI kepada kelompok petinggi militer ini. Bersama Nasution, Yanni dan para deputi serta asisten ini secara kompak sering bersih tegang dan menentang apa-apa yang diusulkan PKI. Hingga kadang PKI tidak berkutik dibuatnya. Saat itu, PKI terlihat bangga karena akrab bersama Bung Karno dalam Nasakom, punya klaim pengikut hingga 10 juta masa, memiliki puluhan under bau binaan. Dari yang namanya CGMI, SOPSI, PR, BTI, Fadjar Harapan, Pemuda Sosialis Indonesia, Lekra, hingga Gerwani. Ada lebih dari 10 menteri yang mendukung PKI, dan di parlamen mereka menjadi yang terbesar keempat sebagai legislator alias anggota DPR RI. Jadi, praktis tinggal ABRI yang menjadi ganjalan bagi PKI untuk bisa memuluskan rencananya menguasai pemerintahan negara ini bila Bung Karno wafat. Namun saat itu, ABRI tidak gentar menghadapi segala manuver-manuver PKI. Mereka dengan tegas selalu melawan usulan-usulan PKI yang dinilai membahayakan Pancasila. Berulang kali usaha-usaha PKI patah, saat berhadapan dengan orang-orang yang mereka sebut dalam fitnahan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal merupakan sebutan untuk sebuah kumpulan hayalan PKI, dengan maksud agar dipropagandakan sebagai grup jenderal penentang Bung Karno. Sebenarnya, tidak ada istilah Dewan Jenderal dalam negara kita saat itu. Isu Dewan Jenderal sengaja dihembuskan PKI. Pada kenyataannya, mereka yang sebut terlibat dalam Dewan Jenderal tak lain semuanya adalah jenderal yang menentang PKI. Mereka jenderal yang sangat Pancasilais dan mencintai bangsa, serta patuh pada pemerintah yang sah. Sejatinya mereka bukan seperti yang dituduhkan PKI, yaitu diam diam menentang Soekarno. Agar Bung Karno dan rakyat membenci mereka, maka PKI mengkondisikan agar fakta sesungguhnya bisa dibalik menjadi fitnahan untuk Dewan Jenderal, hingga ada alasan menyudutkan Nasution, Ahmad Yani dan Rekan. Bahkan membunuh mereka. Sedangkan Soeharto, yang berada di luar gerbong tidak masuk dalam sasaran fitnah PKI, sehingga juga tidak dimasukkan sebagai anggota Dewan Jenderal. Soeharto memang berpangkat maijen, namun bertugas menjadi Panglima Kostrat. Dia berada di tengah pasukan, bukan berada di dalam pemerintahan. Soeharto tidak berhadapan secara langsung dalam satu meja dengan para elit PKI. Otomatis PKI tidak memandang dia sebagai sosok militer yang berbahaya. Sekarang mari kita renungkan dan kita cerna dengan logika yang sehat. Inilah contoh nyata sepak terjang para jenderal yang membuat PKI naik pitam. Pada awal tahun 60-an, untuk melawan atau membendung agitasi PKI, maka ABRI membentuk partai politik bernama Golongan Karya. Padahal, saat itu PKI dengan menggunakan Bung Karno berhasil memfitnah Masyumi dan Murba sampai-sampai BK membubarkan dua partai yang menjadi saingan PKI ini. Terbentuknya Golkar tentu saja membuat PKI kesal, sebab sangatlah sulit untuk dihancurkan karena pendirinya para jenderal aktif. Selanjutnya ketika kampanye Dwi Kora yang mengeluarkan resolusi peranggan yang Malaysia, PKI memanfaatkan momen ini untuk membentuk Sukwan Sukwani alias Sukarelawan Perang, dengan harapan kelak bisa mereka manfaatkan seperti tentara rakyat komunis di Cina saat melakukan revolusi. Namun sial bagi PKI, kekuatan dan kecerdasan intelijen MT Haryono, Suprapto, S. Parman, dan Panjaitan membuat ABRI tidak terlalu mendukung perang itu. ABRI sadar bahwa perangganyang Malaysia itu dicetuskan akibat provokasi PKI terhadap Bung Karno, agar mendapat bantuan senjata dan dana dari RRC. Para jenderal intelijen ABRI saat itu begitu ketat memperhatikan segala gerak gerik PKI, sehingga provokasi dan segala giat PKI mampu terbaca oleh ABRI, dan akhirnya konfrontasi dengan Malaysia tidak terlalu serius dijalani dan didukung oleh ABRI. Ketegangan antara ABRI dan PKI makin memanas, saat Nasution dan Yanni serta rekan-rekan kembali kompak dan keras menolak usulan dibentuknya Angkatan Kelima Buruh Tani. Ini adalah sebuah usulan gila, karena PKI meminta pada BK agar buruh tani dipersenjatai oleh negara. Petinggi ABRI sontak menolak, karena ABRI mencium adanya gerakan persiapan pemberontakan di balik usulan ini jika negara menyetujuinya. ABRI melihat ada gelagat PKI untuk membentuk pasukan bersenjata yang ilegal untuk memperkuat posisi mereka, gerakan ini tercium, dan serta merta ABRI menolak keras, meski usulan itu dibalut alasan untuk perang menghadapi Malaysia. Belum lagi saat Brigjen Panjaitan menyita 50 ribu pucuk senjata mencurigakan selundupan dari RRC di Tanjung Priuk. Senjata itu merupakan pesanan PKI. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati para petualang-petualang. Aidit, Cham, Nyoto, Sakirman, Lukman, Nyono, Sudisman, Latif, dan lain-lainnya. Hingga saking bencinya, Sakirman bahkan memasukkan nama adiknya sendiri, Esparman agar turut dihabisi juga, karena Esparman adalah asisten Jendraliani. Contoh lain adalah ketika begitu kerasnya statement Ahmadiyani perihal pembunuhan Pelda Sujono, anggota TNI di Bandar Betsi, Sumatera Utara oleh segerombolan komunis. Yanni dalam pidatonya memerintahkan kepada semua prajurit Angkatan Darat untuk asah sang kurmu, dan bersiap menghadapi komunis dan segala kemungkinan yang akan terjadi. Artinya Yanni memproklamirkan persiapan perang terhadap PKI. Puncaknya, PKI yang merasa sudah sangat dekat dengan Bung Karno kaget pelas sakit hati, saat BK pun pernah mengatakan bahwa pengganti dia kelak adalah Yanni. Aidit dan Syam panik luar biasa, apalagi tim dokter RRC mengatakan bahwa umur BK tidaklah lama lagi, antara mati atau lumpuh total. Aidit berkehendak menjadi presiden, namun BK berkehendak lain. Di luar dugaan, BK berniat menyerahkan negara kepada Yanni, tidak kepada Aidit. Artinya, kalau Yanni jadi presiden, maka kecil harapan PKI untuk menguasai atau berkiprah di negara ini. Sangat susah mereka meloloskan niat untuk mengubah Pancasila dan menjadikan komunis sebagai ideologi negara. Dan pasti barisan Esparman CS sebagai deputi dan asisten tadi semakin solid menentang PKI. Soeharto walaupun seorang mayor jenderal saat itu, namun dia tidak selalu bersama Nasution dan Yanni karena lebih banyak bersama pasukannya di Kostrat. Dia tidak ada urusan untuk berdebat dan menentang secara frontal seperti Nasution dan Yanni, karena Soeharto bukan memegang jabatan yang mengharuskan dia untuk selalu mendampingi Nasution atau Yanni. Soeharto tidak termasuk barisan ABRI yang bisa menganulir tiap usulan sesat PKI di pemerintahan. Begitupun Brigjen Umar Wirahadi Kusuma dan Kolonel Sarwo Edhi dan juga para pangdam teritorial lainnya. Semua rata-rata berpangkat bintang jenderal. Belum lagi ditambah dengan para kepala staf tiga angkatan lain, kecuali Umar Dhani yang memang terlibat PKI. Semuanya adalah Laksamana, Komodor dan jenderal. Namun mereka semua bukan deputi dan asisten dari Nasution maupun Yanni. PKI bergerak gegabah, dengan menganggap bahwa jika barisan Nasution dan Yanni mereka hancurkan lantas semua pasukan ABRI akan mampu mereka puasai. Karena gerakan mereka tidak dirideh ala subhanahu wa ta'ala, maka rencana gagal total. Rakyat pun tidak mendukung gerakan kudeta ini. Mereka teramat ceroboh dengan menganggap jika kepala sudah ditundukkan maka badan dan ekor akan takluk. PKI lupa bahwa ketika menghantam kepala kalajengking maka seketika itu buntut ekornya balas ganas menyerang dengan sengatan beracun membunuh. Ketika pasukan gabungan dikerahkan, Soeharto merangsak masuk ke wilayah lubang buaya, para dedengkot PKI panik. Kita sudah kalah, jujar Brigjen Suparjo pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Jawa Tengah akan berbicara teman-teman, jebalas Syam Komaruzaman, menghibur diri. Sedang letkol untung, sepanjang hari hanya diam termenung dan sorenya kabur ke Tegal. Perhitungan PKI sangat buruk. Dan eksekusi dari rencana mereka juga sangat kacau. Kegagalan terfatal adalah saat mereka justru gagal menangkap Jenderal Nasution. Setelah lolos dari maut, selanjutnya Nasution bergabung dengan Soeharto untuk menyusun strategi melawan PKI. Andai Soeharto terlibat PKI, maka tidaklah mungkin Nasution mau bergabung dengannya dan bermarkas di Kostrat, serta bahu-membahu menghantam PKI. Dan jika memang Soeharto mendukung atau terlibat dengan PKI, lantas apa ada saksi hidup saat itu yang melihat Soeharto bersama PKI? Paling tidak apakah ada selembar foto atau dokumen yang menunjukkan dia bersama dan berkumpul bersama Idit atau dengan pimpinan PKI lain? Jika memang Soeharto tidak dibunuh karena terlibat PKI, maka tidak masuk akal kenapa sepanjang perjalanan gemilang PKI sejak 1948 hingga 1965 tidak ada satu foto pun atau dokumen tentang kebersamaan petinggi-petinggi PKI bersama Soeharto. Hanya fakta yang bisa memastikan fitnahan terhadap Soeharto ini benar atau tidak. Dan tidak ada fakta yang bisa menunjukkan keterlibatan Soeharto meski hanya selembar foto atau secarik dokumen. Kemudian, dalam persidangan Subandrio dan Umar Dhani serta yang lainnya, apa ada kesaksian mereka yang jelas menyebut Soeharto bagian dari mereka? Karena untuk mengakui hal itu sangatlah dimungkinkan mengingat para terdakwa semuanya tipis harapan untuk lolos dari hukuman mati. Bagi mereka eksekusi mati sudah pasti, lantas mau apalagi jika tidak mau jujur. Nyatanya tidak ada kesaksian dari mereka tentang keterlibatan Soeharto. Kesimpulan yang didapat, posisi Soeharto dianggap tidak penting, begitu pun Pangdam DKI Umar dan Kasal R.E. Marta Dinata, meski mereka semua adalah jenderal dan laksamana setingkat jenderal. Dan PKI bertindak langsung mengumumkan bahwa kekuasaan ABRI sementara diambil alih oleh Letkol Untung. Hal ini disampaikan pada pagi hari 1 Oktober 1965 di RRI. PKI memperhitungkan bahwa semua jenderal lain akan mematuhi pengumuman itu. Tapi perhitungan mereka salah besar. Justru Soeharto dan rekan-rekan yang menghancurkan mereka. Jadi tuduhan yang berkembang bahwa Soeharto tidak diculik karena terlibat PKI adalah omong kosong belaka, tuduhan memutar balik fakta khas komunis, ditambah lagi keturunan dan simpatisan PKI dendam terhadap sikap heroik Soeharto dalam membumi hanguskan semua unsur-unsur yang mengandung komunis, Marsis dan Lenin Sme. Asumsi sederhana yang didapat yakni, kasus Soeharto tidak bisa disamakan ketika kejadian pada Marskal Umar Dhani dan Brigjen Suparjo. Kedua jenderal ini terlibat G30S PKI, jadi memang tidak mungkin diculik dan dibunuh. Sangat berbeda dengan Maijen Soeharto dan Brigjen Umar Wirahadi Kusuma dan Laksamana Ere Marta Dinata yang tidak terlibat PKI. Mereka tidak dibunuh karena dianggap remeh PKI. Dalam teori mereka cukup hanya bunuh semua pimpinan mereka di Mabes Abri dan otomatis yang lain langsung tabik tunduk. Antara Soeharto dan mereka memang sama-sama berpangkat jenderal dan sama-sama tidak diculik, namun yang membedakan mereka adalah status ideologi yang dianut. Dan Soeharto tidak berhaluan komunis. Soeharto Pancasilais dan militer sejati, tidak ke kanan dan ke kiri. Setelah kekalahan telah PKI, hanya simpatisan dan keturunan PKI yang selalu melontarkan asumsi negatif mengapa Soeharto tidak diculik, mereka juga menghembuskan isu bahwa Soeharto menjadi bagian dari pelaku G30S PKI. Menekan negara agar minta maaf pada PKI sekaligus mendogma anak negeri agar menerima faham ini dengan mengubah fakta pada buku pelajaran sejarah sekolah dengan menghapus sejarah kelam G30S PKI. Jika memang Soeharto berhaluan komunis dan juga terlibat G30S PKI, maka mengapa sepanjang 32 tahun berkuasa, secara luar biasa Pancasila sangat dijunjung tinggi. Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, PMP, masuk dalam kurikulum wajib di Ebtanas, mata kuliah kewiraan di universitas juga mesti lulus. Belum lagi resimen mahasiswa dan ABRI masuk desa digalakan demi keamanan negeri dari bahaya laten komunis. Jika ikutan tes tentara, polisi atau PNS, dipastikan harus lulus tes mental ideologi dan sedikitpun tidak mentolerir jika peserta terindikasi laten walaupun keluarga jauh yang pernah terlibat, meski hanya simpatisan PKI. Jika merujuk dari cerita bahwa Soeharto tahu akan ada penculikan, besar kemungkinan jenderal lain juga sudah tahu. Jenderal Yanni pun sudah tahu namun dia dan Nasution menolak agar pengamanan di rumah mereka ditambah. Dan juga sangat tidak logis jikalau hanya gara-gara mengetahui lantas langsung dituduh terlibat. Mengingat kondisi Soeharto pada hari-hari kelam tersebut disibukan oleh kejadian putranya yang masuk rumah sakit akibat tersiram air panas kuasuk. Secara militer pun Soeharto pasti tidak terlalu khawatir sebab dia tahu bahwa PKI tidak memiliki pasukan bersenjata. Soeharto baru mengetahui bahwa PKI memdoktrin pasukan Cakrabirawa menculik rekan-rekannya dari pernyataan Letkol Untung DRRI. Awalnya Soeharto berfikir tidak mungkin PKI dan antek-anteknya mampu menculik para jenderal. Intinya, yang menuduh Soeharto tidak diculik subuh itu adalah simpatisan PKI. Sebagai bangsa yang besar, siopnyanya melindungi nama baik pahlawan. Sebaiknya, bangsa Indonesia menghargai jasa Soeharto yang menyelamatkan Indonesia dari komunis.